Intro Salam jumpa sahabat cerdas, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Dan hari ini kembali kita berjumpa dalam program bimbingan belajar untuk sekolah menengah pertama Di Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua Kali ini sahabat cerdas kita akan belajar bahasa Inggris bersama Miss Trihandayani Novia SPD Nah hari ini kita akan belajar bersama Miss Handa Nanti setelah saya menjelaskan tentang model pembelajaran untuk kali ini Kami akan memakai model pembelajaran AIR yaitu auditory, intellectually, and repetition Nah sekarang kita akan mendengarkan bersama-sama mata pelajaran ini diuraikan oleh Miss Handa Assalamualaikum Wr Wb Salam jumpa sahabat cerdas Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris Kelas 8, semester ganjil Materi yang akan saya sampaikan yaitu Unit 3, Expressing of Obligation and Prohibition Baiklah KD yang akan saya sampaikan hari ini yaitu Kompetensi Dasar 3.3 Yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi, transaksional, lisan, dan tulis Yang melibatkan tindakan memberi dan menerima informasi terkait keharusan, larangan, dan himbawan Sesuai dengan konteks penggunaannya Unsur kebahasaan yang akan digunakan yaitu Must and Sold Untuk indikatornya Siswa akan dapat mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan Dari memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbawan Sesuai dengan konteks penggunaannya 3.2 yaitu indikator menyebutkan ungkapan, tindakan memberi, dan menerima informasi terkait keharusan sesuai dengan konteks Indikator yang ketiga 3.3 3.3 yaitu menyebutkan ungkapan, tindakan memberi, dan menerima informasi terkait larangan sesuai dengan konteks Indikator yang selanjutnya yaitu 3.3.4 Menyebutkan ungkapan, tindakan memberi, dan meminta informasi terkait himbawan sesuai dengan konteks Untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu kompetensi dasar 4.3 Yaitu menyusun teks, interaksi, transaksionalisan, dan tulis Sangat pendek dan sederhana Yang melibatkan tindakan memberi, dan menerima informasi terkait keharusan, larangan, dan himbawan Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan usur kebahasan yang benar, dan sesuai konteks 4.3.1 yaitu indikator keterampilan Yaitu menulis teks, lisan, dan tulis Sederhana yang melibatkan tindakan memberi, dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbawan Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar, dan sesuai dengan konteks Yaitu kompetensi dasar kita yang kita gunakan hari ini 4.3 dan 3.3 Dan berserta dengan indikatornya Lalu Di sini Saya akan menyampaikan Tujuan Atau learning objectives Dari pembelajaran kita hari ini Yang pertama Tujuan kita yaitu Menentukan tujuan komunikatif Teks ungkapan keharusan, larangan, dan himbawan Yang kedua Mengidentifikasi struktur teks Ungkapan keharusan, larangan, dan himbawan Yang ketiga yaitu Mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks Yang keempat Mengidentifikasi ungkapan keharusan, larangan, dan himbawan dari orang sekitarnya Dengan baik sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan Yang kelima Tujuan kita yaitu menggunakan ungkapan yang tepat Dalam struktur teks yang runtut Yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar Sesuai konteks Mengungkapkan keharusan, larangan, dan himbawan dalam bentuk tulisan Yang selanjutnya Dan yang terakhir yaitu Menggunakan ungkapan keharusan, larangan, dan himbawan orang di sekitarnya Dengan tepat Dalam struktur teks yang runtut Dengan unsur kebahasaan yang benar Sesuai konteks dalam bentuk tulisan maupun lisan Oke Sekarang kita masukkan ke materi ya Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Obligation What is the expression of obligation? Apa sih ungkapan obligation itu? Obligation biasanya kita katakan yaitu Sebagai kewajiban atau keharusan Jadi kita dapat membuat pengertian dari obligation Yaitu ekspresi atau ungkapan Yang digunakan untuk menyatakan sebuah keharusan dan kewajiban Modals atau fresa yang bisa kita gunakan Dalam mengungkapkan kewajiban ataupun keharusan Ini ada beberapa modal yang bisa kita gunakan Yaitu yang pertama must Yang kedua have to Yang ketiga need to Yang selanjutnya yaitu it is necessary that Lalu it is obligatory that Tapi yang biasa kita lazim gunakan yaitu must dan have to Jadi saya hari ini akan memfokuskan untuk penggunaan must dan have to Dan kita dapat mengetahui perbedaannya Kapan atau waktunya kita menggunakan must atau apakah kita harus menggunakan have to Oke selanjutnya yaitu perbedaan penggunaan antara must dan have to Must dan have to Pengertiannya sama yaitu harus Artinya ya dalam bahasa Indonesia Tapi yang kita lihat nanti perbedaannya untuk must digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang kuat Atau kewajiban yang diperlukan menurut diri sendiri Atau si speaker itu yang berbicara ya Atau juga pendengar yang bisa dikatakan listener Jadi dia lebih diperlukan untuk menuruti diri sendiri Contoh yang kita bisa ambil ya For example I must go home early Baik saya ulangi I must go home early Saya harus pulang cepat Ya must disini yaitu pengertiannya harus Jadi harus pulang cepat Contoh yang kedua You must bring your book tomorrow Kamu harus membawa bukumu besok Jadi harus Mas penggunaan disini sebagai untuk diri speaker ataupun listener Oke untuk kedua yaitu have to Have to juga pengertiannya harus Digunakan untuk mengekspresikan kewajiban yang kuat Karena ada campur tangan dari pihak luar Orang lain yang membuat adanya kewajiban tersebut Contohnya yaitu You have to obey your parents Kita, kamu ataupun kita harus mematuhi orang tua kita Yang kedua yaitu We have to wear school uniform at school Artinya Kita harus pakai seragam sekolah di sekolah Jadi ini bisa memperkuat karena ada campur tangan dari pihak luar ataupun peraturan Oke Itu perbedaan dari must dan have to Dari sini kita bisa selanjutkan pelajaran ataupun materi selanjutnya yang kedua Contoh-contoh must dan have to dalam bentuk dialog Terima kasih telah menonton Oke, kita lanjutkan Jadi dari pernyataan yang tadi Dari penjelasan sebelumnya Kita dapat menyimpulkan bahwa must digunakan untuk sebuah keharusan Yang berasal dari diri sendiri Sedangkan have to adalah sebuah keharusan Yang berasal dari orang lain Jadi must disini sifatnya lebih kuat dari have to Disini saya akan memberikan contoh dialog dari penggunaan must yaitu Have you seen the movie Greenhouse? No, I haven't seen it It's fantastic movie You really must see it Dari dialog ini Speakernya berkata bahwa Teman harus menonton Tontonan yang dianggapnya sangat bagus Jadi must disini Untuk mereka sendiri Tidak ada proses dari orang lain Nah disini kita bisa lihat ya Bisa kita dengarkan Yang kedua juga Dialog Contohnya yaitu I haven't seen Jane What happened to her? Jane isn't feeling well She didn't want to go to the doctor But I taught her she have to go Nah dari sini kita lihat bahwa penggunaan have to Itu keharusan dari pengaruh orang lain Jadi orang lain mengatakan bahwa dia harus pergi ke dokter Ini contohnya dari penggunaan must dan have to dalam dialog Dari materi kita Kita dapat simpulkan bahwa Structure text model auxiliary must Yaitu subject plus must plus verb one Contohnya yang bisa kita ambil She must call her mother She disini sebagai subject Must yaitu modal auxiliary Call yaitu verb one Kata kerja pertama Dan her mother yaitu object Contoh yang kedua Dari penggunaan must Students must study everyday Students disini sebagai subject Must sebagai modal auxiliary Study sebagai verb one Kata kerja pertama Dan everyday sebagai adverb of time Yaitu kata keterangan waktu Inilah pattern yang biasanya kita gunakan Ataupun kita biasanya mengatakan rumus Dalam penggunaan modal auxiliary must Yang kedua Yaitu structure text have to Rumusnya yaitu subject Plus have to Plus verb one Contoh yang bisa kita gunakan I have to go to school Before 7 am I sebagai subject Have to sebagai modal Go yaitu verb one Kata kerja pertama To school before 7 am Yaitu complement Atau pelengkap Contoh yang kedua My sister My sister Has to go home At 7 pm My sister Sebagai subject Has to Sebagai auxiliary Verb Go home Yaitu verb one Kata kerja pertama At 7 pm Yaitu adverb of time Atau kata Keterangan waktu Untuk expression of obligation Kita juga dapat menggunakan Bentuk yang lain Contohnya It is Unobligatory To stop When the traffic light Turns red Yaitu Adalah Sebuah keharusan Untuk kita Berhenti Ketika Lampu lalu lintas Warna Merah Menyala Disini Berarti Unobligatory Itu artinya Sebuah Keharusan Yang kedua Yang bentuk yang bisa kita Dapatkan Yaitu It is necessary That We follow This guideline Kita harus Mengikuti Pedoman Ini Necessary Disini Artinya Yaitu Harus Contoh yang ketiga Yaitu It is your responsibility To clean the table Ini Adalah Tanggung jawabmu Untuk Membersihkan Meja Responsibility Disini Yaitu Tanggung jawab Dan artinya Juga Keharusan Jadi ini Kita bisa gunakan Juga Selain must Have to Has to Kita juga bisa Menggunakan Bentuk Menggunakan Unobligatory Necessary Ataupun Responsibility Baiklah Materi kita hari ini Selanjutnya Setelah Obligation Yaitu Prohibition Prohibition Yaitu Kata lainnya Adalah Warning Artinya Larangan Jadi Prohibition Is An expression To warn Other people Not to do something Or To Forbid Ya Prohibition itu adalah Ungkapan Melarang Orang lain Untuk tidak melakukan Sesuatu Ataupun Ataupun Tidak Menyetujui Bisa Disini Prohibition Has two Patterns Dia memiliki Dua Bentuk They are Verbal Prohibition And Nominal Prohibition Nah Disini Disini kita akan Lihat Bagaimana Perbedaan Antara Verbal Prohibition Dan Nominal Prohibition Baiklah Untuk Verbal Prohibition Key Placenya Yaitu Menggunakan Don Atau Do not Before A bare Infinitive Jadi sebelum Kata Infinitive Ya Sebelum Kata Kerja Kita Menggunakan Do not Itu Kita bisa Artikan Sebagai Jangan Ataupun Tidak Boleh For example Don't Do it Jangan Lakukan Itu Don't Sleep In The Class Tidak Boleh Tidur Di Dalam Kelas Don't Come Late Again Jangan Datang Terlambat Lagi Ya Itu Contoh Verbal Prohibition Baiklah Sudah Paham Verbal Prohibition Kita lanjut Ke Nominal Prohibition Dan Kita Akan Bisa Melihat Perbedaannya Ya Baiklah Sekarang Kita Ke Nominal Prohibition Kata Kuncinya Yaitu Atau Key Placenya Don't Be Atau Do not Be Sebelum Non-verb Ini Kita Gunakan Non-verb Bisa Sebagai Bisa Kita Gunakan Kata Sifat Ya Kalau yang Tadi Kita Gunakan Verbal Prohibition Itu Menggunakan Kata Kerja Sedangkan Disini Kita Menggunakan Selain Kata Kerja Yaitu Contohnya Kata Sifat Kita Lihat Perbedaannya Disini Dari Contohnya Don't Be Lazy Jangan Malas Don't Be Crazy Jangan Gila Don't Be Late Don't Be Late Itu Jangan Terlampat Dan Don't Be Angry Jangan Marah Disini Kata Yang Kita Gunakan Semuanya Non-verb Bukan Kata Kerja Jadi Semuanya Menggunakan Kata Sifat Baiklah Sahabat Cerdas Bisa Kalian Membedakan Antara Verbal Prohibition Dan Nominal Prohibition Baiklah Sahabat Cerdas Dari Penjelasan Saya Sudah Mengerti Antara Perbedaan Verbal Prohibition Dan Nominal Prohibition Baiklah Kita Lanjutkan Untuk Contoh Contoh Selanjutnya Pembahasan Prohibition Dengan Menggunakan Must Not Must Not Is Used to Show That Something Is Prohibited Atau Yang kita Gunakan Untuk Menyatakan Kejadian Atau Perbuatan Yang tidak Diizinkan Atau Tidak Diperbolehkan Disini Pattern Yang kita Gunakan Yaitu Subject Must Not Dan Verb One Contoh Prohibition Menggunakan Must Not Yang pertama Students Must Not Come Late At School Siswa Siswa Atau Seluruh Siswa Tidak Diperbolehkan Datang Terlambat Ke Sekolah Yang kedua You Must Not Use Your Phone On A Plane Anda Tidak Boleh Menggunakan Telepon Di Dalam Pesawat Contoh Yang ketiga You Are Not Allowed To Use Your Phone In The Class Disini Must Not Kita Gantikan Dengan Are Not Allowed Kamu Tidak Diperbolehkan Untuk Menggunakan Telepon Di Dalam Kelas Yang Ke Empat Visitors Are Not Allowed To Swim In This Area Pengunjung Tidak Diperbolehkan Berenang Di Area Ini Jadi Ini Contoh Must Not Dan Bisa Kita Gantikan Dengan Are Not Allowed To Untuk Structure Of The Sentence Penggunaan Verbal Prohibition Yang Sudah Kita Bahas Sebelumnya Yaitu Do Not Verb One And Object Jadi Dari Contoh Yang Dapat Saya Sampaikan Do Not Forget To Bring Umbrella Jangan Lupa Bawa Payung Nah Don Disini Artinya Yaitu Jangan Forget Lupa Jadi Langsung Dari Don Plus Verb One Atau Kita Katakan Kata Kerja Pertama Lalu Terakhir Untuk Objeknya Kita Gunakan To Bring Umbrella Untuk Contoh Yang Kedua Don't Cheat On The Exam Jangan Mencontek Atau Jangan Menyontek Saat Ujian Don't Disini Bisa Diartikan Jangan Ataupun Juga Tidak Diperbolehkan Cheat Menyontek Lalu Object On The Exam Saat Ujian Yang Ketiga Do Not Eat Too Much Chocolate Don't Artikannya Jangan Eat Yaitu Kata Kerja Pertama Too Much Chocolate Yaitu Object Baiklah Itu Pattern Ataupun Rumus Dari Verbal Prohibition Baik Sampai Disini Sahabat Cerdas Sudah Paham Saya Harapkan Sudah Ya Dapat Mengikuti Selanjut Kita Untuk Structure Of The Sentence Untuk Nominal Prohibition Sebelumnya Verbal Prohibition Yaitu Penggunaan Kata Kerja Sedangkan Untuk Nominal Prohibition Kita Penggunaan Selain Kata Kerja Yaitu Adjective Jadi Pattern Yaitu Do Not Plus Be Plus Adjective Contoh Yang Bisa Kita Gunakan Number One Do Not Be Lazy Jadi Do Not Jangan Be Di Sini Sebagai Penjelas Dari Kata Kerja Lazy Yaitu Malas Sebagai Adjective Yang Kedua Do Not Be Angry Do Not Be Angry Artinya Jangan Marah Jadi Do Not Ini Artinya Jangan Be Itu Tidak Ada Arti Hanya Penjelasan Untuk Kata Sifat Angry Yaitu Marah Sebagai Adjective Sebagai Kata Sifat Yang Ketiga Do Not Be Sad Sama Ya Seperti Yang Di Atas Sebelumnya Yang Sebelumnya Ibu Kasih Contoh Itu Tadi Do Not Be Sad Do Not Jangan Be Sad Sedih Sebagai Adjective Jadi Bisa kita bedakan lagi Bisa kita ulangkan lagi Untuk Verbal Prohibition Dan Nominal Prohibition Baiklah Di sini Saya akan memberikan Contoh Dalam bentuk Dialog Di sini Ibu mengatakan bahwa Cuaca Sedang Mendung Jangan Lupa Membawa Payung Nah Penggunaan Di sini Do not Forget To Bring Umbrella Sebagai Verbal Prohibition Untuk Yang Kedua Tomorrow We will have English Test Students Do not Forget To Study Oke Miss Anda Oke Di sini Bahwa Teacher Mengatakan Besok Akan Diadakan Ujian Jangan Lupa Untuk Belajar Ini Contoh Dialog Penggunaan Nominal Prohibition Penggunaan Menggunakan Adjective Forget Di sini Sebagai Adjective Oke Dari Penjelasan Yang sebelumnya Kita Juga dapat Menggunakan Ekspresi Yang lain Atau Ungkapan Yang lain Contohnya It is Prohibited To make Graffiti On the School Wall Artinya Di sini Dilarang Untuk Membuat Cretan Di Dinding Sekolah Prohibition Prohibited Itu Artinya Yaitu Dilarang Contoh Yang kedua You are Not Allowed To Enter The Room Kamu Tidak Dibolehkan Untuk Masuk Ke Ruangan Ini Not Allowed Tidak Di Perbolehkan Artinya Yang ketiga Yang bisa kita gunakan Yaitu It is Forbidden To feed Animals In the Zoo Dilarang Memberi Makan Binatang Di Kebun Binatang Forbidden Itu Artinya Dilarang Atau Tidak Bisa Di Perbolehkan Jadi Kita bisa Gunakan Berbagai Macam Ekspresi Untuk Penyataan Prohibition Baik Dari Pembelajaran Kita Tentang Obligation Dan Prohibition Saya Akan Membuat Statement Tentang Pandemic Situation Topiknya Contohnya Yaitu In This Pandemic Situation We Must Take Care Of Our Health And We Must Not Go Outside Without Wearing Mask Remember We Should Wear Mask Outside Jadi Disini Selama Pandemi Kita Harus Menjaga Kesehatan Dan Kita Juga Harus Tidak Diperbolehkan Untuk Pergi Keluar Tanpa Menggunakan Masker Dan Ingat Kita Harus Memakai Masker Saat Kita Berada Di Luar Rumah Baiklah Itu Statement Nekhi Kita Masuk Ke Assignment Ataupun Penugasan Penugasan Yang Akan Saya Berikan Hari Ini Yaitu Write Your Statement By Using Obligation And Prohibition Jadi Kalian Mengungkapkan Atau Menyatakan Sesuatu Beberapa Kalimat Dengan Menggunakan Obligation Dan Prohibition Choose These Topics Topic Yang Akan Saya Berikan Yaitu First Yang Pertama Activity During Online Learning Apa Saja Aktivitas Selama Pembelajaran Online Yang Dilarang Ataupun Yang Harus Dilakukan Jadi Penggunaan Obligation Dan Prohibition Topic Yang Kedua Yaitu Preparation Before Examination Persiapan Sebelum Ujian Atau Menghadapi Ulangan Jadi Apa Saja Yang Harus Dikerjakan Dan Tidak Diperbolehkan Jadi Kalian Akan Membuat Satu Paragraf Dengan Menggunakan Ekspresi Obligation Dan Prohibition Baiklah Saya Harap Kalian Bisa Mengikuti Materi Dari Saya Dan Juga Dapat Mengerjakan Tugas Dengan Baik Baiklah Thank you For Today I Hope You Keep Health Ya Harapkan Kita Tetap Sehat Ingat Selama Pandemi Ini Kalian Tetap Belajar Secara Online Ataupun Daring Di rumah Tetap Jaga Kesehatan Jaga Pola Makan Dan Jangan Lupa Menggunakan Pasker Di Luar Rumah Ataupun Jangan Juga Jangan Keluar Rumah Jika Tidak Ada Kepentingan Yang Mendesak Baiklah Thank you Baiklah Sahabat Cerdas Demikianlah Pembelajaran Kita Untuk Hari Ini Pada Program Bimbingan Belajar Untuk Sekolah Menengah Pertama Program Ini Diproduksi Oleh Balai TIK Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Popit Selampung Semoga Bermanfaat Dan tetap Semangat Dalam Meraih Cita-cita Sampai Jumpa embaixo Moment 辞 Meraih Buyaih Sampai Sampai Todo Sampai Separated Sampai Sampai